Pak Menhan, perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia yang tadi Bapak sampaikan memang bukan hal yang mudah. Memberikan rasa aman pada seluruh warga itu adalah tugas yang tidak mudah. Namun paparan Pak Menhan, paling tidak bagi kita yang berada di ruangan ini dan mendengarkan, mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa Bapak membawa harapan baru bagi perbaikan-perbaikan PR-PR yang selama ini ada di dalam sistem pertahanan kita. Pak Menhan, silakan singkat Pak Effendi ya, habis ini mungkin saya akan putar ke fraksi terlebih dahulu. Saya ingin meminta agar sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi Saudara Menhan tadi tidak menyinggung hanya visi-misi dan itu juga masih visioner, ini dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada Menhan. Tolong disampaikan, jadi ini menjadi bahan kita bahasan di dalam rapat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Pimpinan, 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 pimpinan. Baik, Pak Menhan tahan sebentar, Pak Tamliha silakan. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi, untuk hal anggaran nantinya dam season yang tertutup. Terima kasih. Ya, saya kira demikian, jadi saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak, Pak Menhan. Sebentar, sebentar pimpinan. Ini, tapi ininya terbuka, bagaimana tertutup? Ini terbuka ini pimpinan. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebentar, selazimnya, Menhan itu menyampaikan, apa yang menjadi program kerjanya, termasuk duungan anggarannya, bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ditutup, yaitu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka, Saudara Menhan. Terbuka kepada komisi satu. Agar rapat Kapoksi dan pimpinan komisi ini, kita hormati juga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alimin. Pimpinan, tolong dijelaskan di sini, apa urgensinya, kemudian disembunyikan anggarannya, ada apa sih? Apa plusnya bagi, ini kan kita anggota. Enggak ada kedaulatan pimpinan proksi. Apa urgensinya itu kemudian disembunyikan? Oh, ini dipaparkan di forato, ditutup dari awal, ini rapat. Apa urgensinya? Dalam tata tertib, pimpinan bisa membuka rapat, lalu di mana dirasa ada rahasia negara, maka pimpinan diperbolehkan untuk menutup. Di mana rahasia negara, ini APBN kok. Ini APBN. 131 triliun ini APBN. 131-nya iya, tapi sudah ada angka-angka lainnya selain 131. Ya silahkan, kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme of the record, atau dan sebagainya. Ya kan kita kemudian, seolah-olah 54 orang, kemudian direduksi dengan 60 orang. Tidak bisa. Kita dengarkan dulu, karena tadi sudah rapat dengan Kapoksi, kita dengarkan dulu mungkin sikap-sikap fraksi, Pak Effendi boleh menanya nanti setelah dari fraksi. Terima kasih Pak Effendi, mungkin dari fraksi PDI Perjuangan, juru bicaranya, kita mintakan waktu dan sesuai tatib sekali lagi, waktunya adalah 3 menit maksimal. Dari fraksi PDI Perjuangan, siapa yang akan menjadi juru bicara? Ibu Ketua, silahkan Pak Benhan. Saya kira yang anggaran yang sudah disakit tidak ada masalah, kalau memang mau diulangi lagi, saya tidak ada masalah. Iya. Di dalam paparan itu, ini kan paparan rencana kerja, dan dukungan anggaran. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini, sampai kan saya terbuka, dan Pak Benhan juga tidak keberatan kok, kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Benhan-nya. Terima kasih. Pak Adian sebentar ya, saya memegang tadi titipan dari fraksi-fraksi, jadi saya harus tanyakan dulu, begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju, silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat, juga harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah ini mau di... Pimpinan, saya dua kali Menteri Pertahanan, dari Pornomo sampai dengan Paria Mezar. Begitu bicara anggaran, itu tertutup. Menteri Pertahanan kita yang baru, itu sudah semi terbuka, menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan oleh pimpinan sidang. Sudara Menhan, dan ternyata Sudara Menhan juga bersiap untuk memaparkan. Nah, saya pikir ini lebih bijaksana Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau disepakati, kemudian kita berikan waktu kepada... Kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita sesuaikan dengan kesepakatan yang tadi kita ambil pada saat Kapoksi berkumpul. Namun, jika oleh rekan-rekan sekalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut, kalau boleh disampaikan, diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini, secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu rasanya sudah sepakat semua. Pak Menhan silahkan menambahkan, jika dirasa dalam paparan, karena saya belum cek keseluruhan paparan, jika dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia, mohon tidak untuk disampaikan. Pimpinan, pimpinan kanan. Ya, usul saja pimpinan, kan tadi untuk mencari jalan tengahnya, baiknya kalau boleh kami usul, kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9, dan 10. Kalau 8 dan 9, ini kan sudah kita putuskan, sudah menjadi undang-undang APBN. Itu mungkin boleh disampaikan. Tetapi di 10 sampai ke belakang, itu kan ada rencana postur. Postur inilah yang saya rasa, itu sangat strategis, dan mungkin ini yang nanti tertutup. Jadi kalau kami usul, yang slide 8 dan 9, karena itu sudah kita putuskan bersama, untuk tahun anggaran 2020, itu tidak apa-apa disampaikan. Tetapi untuk postur rencana ke depan, karena kan kita belum tahu apakah ada posturnya tetap, atau ada perubahan postur, ataukah ada ekspansi atau intensifikasi, itu yang saya rasa perlu pembahasan strategis dan tertutup. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Menhan, saran dan masukan dari Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1, monggo Pak Menhan melihat di mana yang dirasa mungkin bersifat tertutup dan terbuka, dan untuk Bapak kita berikan tambahan waktu untuk menjelaskan. Silakan. Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum, dan saya kira FIAK manapun bisa mempelajari. Namun, saya bertanggung jawab kepada Presiden Deporium Indonesia, tapi bersedia kepada Saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Karena ini adalah rahasia negara. Clear dari Pak Menhan, terima kasih. Maka kita berikan kesempatan, mendengarkan dulu masukan dari fraksi-fraksi Pak Menhan, dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, sekali lagi, waktu yang tadi disepakati adalah, dan memang sesuai tatip, adalah 3 menit dari masing-masing fraksi. Ayo persilakan fraksi PDI Perjuangan. Berbasi menjelaskan, mohon maaf sebentar. Semua anggota diberikan hak bicara dari masing-masing fraksi, tapi pimpinan sepertinya belum mengutarakan per-fraksi. Mohon maaf, jadi 3 menit perwakilan fraksi, lalu dijawab oleh Pak Menhan, lalu kemudian nanti silakan, kalau masih ada pertanyaan dari anggota, akan dibuka setelah itu. Silakan mungkin dari fraksi PDI Perjuangan terlebih dulu. Koreksi ancaman. Saya kira ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Pak Jenderal Tuzogus. Sedikit pimpinan. Berikutnya dari fraksi Partai Golkar, Bapak Lugri. Terima kasih. Terima kasih sebentar pimpinan. Saya minta, ini tertutup pimpinan. Ya. Tolong ini tertutup. Kita ini dengan Menteri Pertahanan. Sedikit, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kalau saya ambil jalan tengah? Saya harus mendengarkan seluruh fraksi dan masukan. Jadi kita selesaikan pertanyaan, toh belum dijawab, nanti ketika menjawab Pak Menhan, kita akan melakukan dengan rapat yang bersifat tertutup. Disepakat ya Pak ya. Jadi ini hanya pertanyaan fraksi saja dulu. Terima kasih. Berikutnya Pak, ini juga Bapak Jenderal Ludwig, silakan. Dari kemampuan kantong dan uang laut pauk yang disediakan oleh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugiono. Dari fraksi Nasdem, karena sudah ada izin kolektif, sehingga Pak Dewa dan teman-teman dari fraksi Nasdem tidak berbicara, hanya menyerap rapat ini saja. Jadi kita skip dari fraksi Nasdem, dan ini permintaan dari fraksi Nasdem, bukan pimpinan memutuskan. Dari fraksi PKB, silakan. Juru bicara Pak Taufik Abdullah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Abdullah dari fraksi PKB. Berikutnya dari fraksi Demokrat, saya diberitahu Pak Rifqi, Pak Syarif yang akan mewakili. Silakan Pak Syarif Hasan. Waalaikumsalam. Kami baru saja kembali Pak, jadi semua masih semangat juga, karena banyak temuan-temuan yang nanti mungkin dalam sifat ternyata tulup, akan bisa lebih banyak kita share. Memang ada permintaan resmi dari pemerintah Provinsi Papua untuk penambahan Kodim dan juga Polres, tapi saya rasa Polres di Komisi 3 dan disampaikan secara resmi kepada Komisi 1. Berikutnya dari fraksi PAN, Pak Alimin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 1, 53 Pak. Jangan ditambah satu lagi, 53 anggotanya. Baik, demikian selama fraksi. Pimpinan, sorry, saya interupsi sebentar. Ini saya dari tadi agak bingung sebetulnya pimpinan. Kenapa rapat hari ini formatnya kita buat berbeda dengan rapat-rapat lainnya? Kenapa harus spesial, kenapa harus khusus? Karena ketika kita raker-raker dengan mitra, dalam kesempatan seperti biasa, setiap anggota diberikan kesempatan untuk langsung bertanya pada sesi pertama. Jadi jangan sampai hak kita sebagai anggota dipasung di sini. Saya tidak mengerti rasionalisasi apa. Kenapa harus dibuat per fraksi? Ini kan kita bukan sedang fit and proper salinubus. Bukan sedang fit and proper KPI. Jadi saya rasa, kalau memang teman-teman sepakat, kenapa tidak kita buka saja? Kita buka supaya teman-teman anggota ini bisa bertanya. Kita akan buka, Pak. Kita akan buka, tapi ini supaya dijawab dulu sehingga mungkin ada pertanyaan yang sama dari anggota. Kalau sudah terjawabkan, tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi ini sesi pertama, nanti dijawab. Kalau ada pertanyaan lagi, kita akan buka untuk anggota. Saya mohon maaf kalau tadi saya tidak clear di awal menyampaikan. Untuk saat ini, seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan ataupun pertanyaan dan sesuai kesepakatan, Pak Saudara Menhan, tadi tetap akan dijawab tertutup Baik, kalau begitu kita akan mohon maaf teman-teman wartawan ya, tapi tadi sudah banyak, ini mungkin pertama kalinya rapat dengan Menhan, ada sesi terbukanya. Baik, rapat kita akan lanjutkan dan sifatnya tertutup. Kami akan skor waktu 2 menit. Jangan lupa subscribe ya!